Cili-cili bom, sakroi glasa skriye Ktutak hutitza okno, istutcitsa w dveri Tapi jujur aja kayak gue ngeri begitu dibuka ternyata isi kopernya tuh ada potongan tubuh manusia hasil dari mutilasi Astaghfirullahaladzim 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 Hey, what's up Ghost Enemy Balik lagi bareng gue Davi Dan pada kesempatan malam hari ini temen-temen Gue sedang berada di daerah Jakarta Selatan cuy Dan di hadapan gue saat ini ada sebuah rumah mewah Rumah miliarder Iya karena rumah ini bener-bener besar banget dan cukup mewah temen-temen Dan rumah ini juga berada di kawasan komplek elit cuy Komplek mewah dimana isinya semua adalah rumah-rumah mewah Gue tidak banyak mendapatkan informasi tentang rumah ini Kenapa sampai rumah ini bisa terbengkalai Tapi ada satu security yang menceritakan bahwa rumah ini katanya sudah terbengkalai lebih dari 10 tahun Dan si security ini juga cerita sama gue Setiap kali beliau patroli keliling komplek Katanya sering banget ngedenger suara seperti tangisan-tangisan wanita dari dalam rumah ini temen-temen Wah ini menarik banget Bagi itu di komplek ini juga katanya bukan cuma ada satu rumah kosong ini doang Ada beberapa rumah kosong juga Tapi yang paling angker adalah rumah ini Jadi itu bikin gue kepo banget By the way waktu sekarang menunjukkan jam 00.04 Lebih dari tengah malam Ya Tengah malam lebih 4 menit Oke kita mulai masuk melalui pintu depan ini Assalamualaikum Wow Jadi awal kita masuk ke depan nih Kayak ada meja panjang Gue gak paham ini meja apa Gak mungkin juga sih meja makan ya Dan di tengahnya sini tuh kayak ada pajangan Seperti orang-orang dari suku mana gitu Di sebuah sampan gitu Ini kayaknya meja cuma untuk pajangan doang deh Gak mungkin sih meja makan dari depan ya gak Oke kita mulai masuk ke sini Wow ini tangga melingkar menuju ke lantai 2 Kita telusur dulu bagian lantai bawahnya deh ya Di sini ada seperti lukisan kuda gitu Ada lemari juga lemari kaca dan di dalamnya ada beberapa pajangan juga Ada AC yang ditinggalkan AC nya model lama banget cuy Ini jadul banget nih AC nya Kayak di film-film Dono Casino Indro gitu gak sih Wow Ada hiasan berbentuk anjing Ini kayaknya bahan ini kayak bahan guci gitu cuy Ada cermin disitu Ini kayak pajangan-pajangan dari suku aborigin gitu deh Assalamualaikum Wow keren banget Ini bagian ruang tengahnya Disini ada foto-foto keluarga nih Ini seorang anak kecil Disini juga nih Ada foto-foto anak kecil Dan disini ada foto seorang Seorang ibu bersama anaknya Entah cucunya juga mungkin Oke Banyak foto-foto keluarga disini Wow Anjay Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Wah Anjay Sana ada mobil men Seperti itu Garasi mobil ya Oke nanti kita kesitu Kita kemana dulu ya Oke kita kesini dulu deh Assalamualaikum Sebelah sini toilet Wah ada kamar men Anjay Assalamualaikum Assalamualaikum Gila Rumahnya Masih bener-bener full Property Semua barang-barang Yang ada di rumah ini Bener-bener ditinggalkan gitu aja Gue gak paham Wow ada komik Ninja Hatori Anjay dulu gue Masih kecil Demen juga nih Baca komik-komik Ninja Hatori Ada kalender disitu Kita cek kalendernya Tahun berapa Mana tahunnya Kok gak ada tahunnya sih Eh mana tahunnya 98 1998 Wow Sudah sekitar 24 tahun Gokil Masih ada tape model lama Ini mini kulkas nih Wah keren Ada TV tabung juga disini Klasik banget cuy Gue tuh kadang suka bingung Gue yakin banget rumah ini Dulunya waktu ditinggalkan Itu keadaan semua rapi Tapi Setelah lama terbengkalai Kok bentuknya berantakan begini Gitu kan Kayak bekas dijarah Besar kemungkinan Pernah ada orang yang masuk Dalam rumah ini Dan mengacak-ngacak Isi dari rumah ini Tapi Agak kurang paham gue Kalaupun ada orang yang mengacak-ngacak Kenapa masih ada Barang-barang berharga Seperti TV Banyak banget disini Barang-barang berharga Yang ditinggalkan Bahkan sampai mobil pun ada cuy Wow ada tas golf disini Tapi isinya bukan Stick golf Melainkan payung Oke Tinggal Mesti hati-hati dalam langkah gue Ada satu kamar lagi disini Assalamualaikum Wow Kamarnya gak terlalu besar Tapi masih ada tempat tidur Dan tiga TV tabung Satu Dua Tiga Kokil men Eh Tapi di kamar ini Ada kalender 2003 Berarti mungkin Berarti mungkin Pada tahun 2003 Rumah ini sempat ditempati Eh bisa jadi sih Oke kita keluar lagi Wow Ini kayak ruang tengah Ada TV juga di ruang tengah sini Tapi di sebelah situnya gue liat Kayak ada kolam Entah ini kolam ikan Atau kolam renang Sepertinya sih Kolam ikan ya Bisa jadi juga sih Kolam renang Tidak menutup kemungkinan Oke Kita cek ke kamar ini Astagfirullahaladzim Aduh kaget gue Gue kira kucing Gue ngerinya Ada bangkai kucing disini Ini boneka nih Ya boneka anjing Dan ada boneka monyet disitu Assalamualaikum Wow Astagfirullahaladzim Wah kecowa Gue kira bunyi apaan di atas Ada dua tas golf disini Tapi sticknya udah gak ada Ini kasurnya Dan gue liat disini ada beberapa piala Tuh kan Tupi nya pun Tupi golf nih Iya Disini gue liat Ada seperti kartu nama nih Andre Andre Andrew Teizano Cip Tarjo Kayaknya dia Atlet golf deh Sampai punya kartu nama gitu Ini bagian toiletnya Ini bagian toiletnya Ada bathtubnya Oke Disini gue liat ada pintu Ke arah samping Gue gak paham ini kemana Oh cuma Begini doang Ada satu ruangan kecil Dan atapnya terbuka Disini ada pohon Oke Ada koper disini Sebenernya Sebenernya setiap kali Ngeliat kayak ada koper Disatu bangunan yang terbengkalnya Itu kayak gue Kepo gitu Pengen tau Di isi kopernya itu apa Tapi Injur aja kayak Gue ngeri Begitu dibuka Ternyata Isi kopernya itu ada Potongan Tubuh manusia Hasil dari mutilasi Ngeri gak sih Oke Keluar dari kamar ini Dan kita telusuri lagi Ruangan-ruangan lainnya Keren banget sih Asli rumah ini Bener-bener Tajir mampus Ini orang yang punya Wah ada foto-foto disini Gila udah Oke lah Untuk mempersingat waktu Langsung aja deh Gak perlu Terlalu banyak otak-otak Barang-barang yang ada di rumah ini Ini bagian Tempat makan mungkin Serem banget sih patungnya Ini kayaknya Bekas aquarium nih Itu akses kemana ya Oh ini ke dapur Assalamualaikum Masih ada kulkas Kulkas 3 pintu Dan bentuk kulkasnya Klasik banget Anjay Keren banget sih Gila gue gak tau Ini Udah dari berapa tahun Ditinggal disitu Assalamualaikum Wow Masih luas banget ternyata Ada satu ruangan lagi disini Anjay Ini ruangan apaan Oh Ini langsung Tembus ke Bagian garasi Ada satu kamar lagi Assalamualaikum Sepertinya ini kamar Asisten Rumah tangga mungkin Oke Sudah terlanjur Tembus ke garasi Kita langsung Review bagian garasinya Ada satu mobil disini Merek Kaya Dan ada satu mobil BMW Bisa dibuka Gak bisa Ban ini udah berkempes Wow Anjay Makin bikin gue penasaran Ini rumah Terbengkalai Lebih dari 10 tahun Dan Di dalamnya tuh Masih full Property Masih full furniture Bahkan Masih terparkir Dua mobil disini Udah bener-bener Terlanjur sultan Mungkin ya Udah gak peduli Sama harta bendanya Gokil Ya Kita mah apa tuh Orang pas-pasan Melihat rumah mewah Terbengkalai Seperti ini Kayak hati miris Aja gitu Aduh Mendingin juga kasih ke gue Ya kan Bisa gue manfaatkan Oke Ih Aduh Ada lemari Ngalangin nih Ngalangin jalan gue Sebelah sana Masih ada tangga tuh Caranya gimana ya Gue kesana Lompat dong Lompat lah Wih Disitu ada belas-belas Belas pecahan-pecahan Belas Kayaknya Ini tuh Kitchen set deh Lemari Gantung Nah Awal ditempelkan Di dinding-dinding ini nih Tapi kecopot Entah siapa yang copot Ada akses lain gak ya Kayaknya bisa deh Luar-luar sana Coba gue cek luar-luar Bisa mau lewat situ Oh iya bisa tuh Ada pintu disitu Bismillahirrahmanirrahim Lewat pinggiran kolam Wih Sebelah sininya udah Banyak tumbuh Pohon apa ini Kayak daun katuk gak sih Eh kok daun katuk sih Daun siri maksud gue Assalamualaikum Nah ini masih bisa nih Masuk luar sini Ada toilet disitu Dan ada satu kamar Sepertinya ini dijadikan Gudang nih Ada Ada bola-bola golf disini Fix Yang punya rumah ini adalah Atlet Atlet golf Dan ada tangga melingkar ke atas Ya sepertinya fix Pemilik rumah ini dulunya Adalah seorang Atlet golf Tapi dia menjadi seorang atlet pun Hanya sekedar penyelolaan hobi doang gitu Bukan sebagai mata pencarian utama Feeling gue sih Pemilik rumah ini Ya seorang pengusaha gitu Pengusaha sukses Tapi entah kenapa Rumahnya ditinggalkan Apa jangan-jangan Dia pergi ke suatu tempat Lalu kecelakaan di jalan Atau Bisa jadi Wah Jangan sampai sih Gue tadi ngedengar Kayak ada Benda jatuh dari Radapur sana tuh Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Assalamualaikum 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 Kucing Kucing Kayaknya kucing deh Oke Astagfirullahaladzim 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 Oke Sebelah sini ada kamar Ini kayaknya kamar resisten Rumah tangga Kamar tukang setrika pakaian Oke Kita keluar dari sini Gue agak bingung Gue mesti lewat tangga ini Atau lewat tangga utangnya sebelah sana ya Ya ini tangganya serem banget sih Oke kita cek lewat tangga ini deh Syukur-syukur Ruangan sebelah atas itu Nyambung ke Bagian depan Atau tangga utangnya depan Bismillahirrahmanirrahim Buatkan ya Oh disini dikunci Oh enggak ding Bisa dibuka kan Wah kayaknya ini cuma rooftop deh Untuk taruh jemuran Iya ini cuma rooftop nih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kok keren banget ya Dan sebelah sini Kayak ada kolam juga Eh enggak Ini genangan air Ini bukan kolam Oke kita turun lagi ke bawah Tutup lagi Ini HPnya Baptium Tещi Orang Perjambung Tujuy Atau Orang at Sudah Inang Nom ang Nesil Orang Terêm Net Orang � Men Ini lampu taman Sampai di dalam lampunya udah tumbuh Kayak daun-daun Parah ya Lantai satu sudah kita Kelusuri semua Kita sekarang naik ke lantai dua Pintu kacanya pecah Ada yang membongkar paksa nih Kokil serem amat sih Sekarang tuh lagi ngetrend artis Pada adopsi Spirit Doll Ini gue bilang ya Buat artis-artis Ini ada nih satu nih Boneka nganggur Coba adopsi dia Daripada lo beli mahal-mahal puluhan juta Oke kita naik ke lantai dua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wow Wow Gokil men Gue udah mulai kelelahan Sebelah sini ada sofa Dan ada ember Buat nadahin bocor Lo kebayin gak sih Rumah mewah Atapnya bocor Tuh Disini juga ada ember Kayaknya buat nadah bocor Kayaknya buat nadah bocor juga ini Wow Ada kulkas dua pintu Dan kulkas yang ini Lebih modern Bentuk ya Iya gak sih Ini ada gedangan air Ini becek disini nih Gedangan air Bisa dibuka dengan ya Ada fanta Ada bir Ada apa ini Ini minuman susu bubuk Susu sapi Dan ada Apa Mie-mie gitu lah pokoknya Dan gue rasa sudah Expire Coba gue pengen ngecek deh Expire-nya kapan ya New Green Tea Tapi New Green Tea itu kan produk baru ya Bukan produk lama ya gak sih Pengen cek gue Mana sih expire-nya Gak ada bacaan expire-nya Gak ada bacaan expire-nya Gak tau deh Gak ada amat Eh Lutus ke lagi Man Bau banget Kayak Bahan-bahan makanan gitu Dan sudah pasti membusuk Di lantai atas ini Ada satu Dua Tiga Empat kamar Wow Cek dulu deh kamar bagian depan Assalamualaikum Wow Berantakan banget Kebayang gak sih Gila ini bawahnya udah Pakaian-pakaian doang Berserakan pakaian cuy Ini kasurnya Sebelah situ sofa Dan banyak buku-buku Ini gue heran Ada tostel kamera juga disitu Wow Dasi-dasi Dan banyak Seperti jas kayak gitu Ini sepertinya Kamar seorang laki dewasa deh Men Rumah ini Seperti Bekas Korban perampokan deh Ada sejadah disitu Ada beberapa Tustel Gila Tustel ini jadul banget Terakhir kali Gue liat bokap gue pake tostel Seperti ini Dulu gue masih SD Oke kita ke kamar berikutnya Assalamualaikum Ruangan yang ini Lebih terlihat Seperti Kantor Atau Mungkin Enggak 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 Gue liat disini ada kasur Kasur kecil Dan kalo gue liat dari Pakaian-pakaian yang tergantung Di lemari Sepertinya ini Kamar anak kecil deh Eh Tapi ada BH Kayaknya Kamar seorang wanita dewasa Iya gak sih Oke Tinggalkan kamarnya Sebelah sini toilet Assalamualaikum Wow Kamarnya ini hancur banget Bahkan atapnya pun udah banyak Pelafon-pelafon yang runtuh Dan sejujurnya gue males Masuk ke dalam kamar ini Kayak gue ngeri Nyijek Paku atau something gitu kan Oke gue keluar lagi Oke Di lantai dua Semua Ruangan udah gue telusuri Sekarang kita Turun Ke lantai satunya Dan sepertinya Di lantai satu pun Semua udah gue telusuri ya Rumah yang cukup mewah Banyak ruangan Dan banyak banget Furniture-furniture Yang bisa gue bahas Di rumah ini Dan Sejujurnya Gue masih betah banget Di dalam rumah ini men Kayak Gue ngerasa Ini surga banget Bagi seorang explorer Seperti gue Terutama gue ngeliat Mobil BMW ini Dan ada satu mobil Ya MVV disana Bener-bener Memanjakan Mata gue gitu kan Oke lah Kayaknya Segitu dulu Explorasi gue pada malam hari ini Thank you banget Buat temen-temen yang udah join Nonton video gue Dari awal Sampai akhir Sekarang gue mau keluar lagi Cuy Capek gue men Oke temen-temen Makasih udah nonton video gue Buat kalian yang sudah sampai gini Jangan lupa untuk klik like Dan share Dan buat temen-temen yang baru Berkunjung di Bucin TV Gue minta support kalian Dan cari klik subscribe Supaya jangan lupa berkembang Dan terus Manggir gue So, akhir kata Nama gue David Dari Jakarta Selatan Salah Sampai jumpa Peace 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 Peace